cuci bersih ikan setelah itu balurkan jeruk nipis dan garam untuk menghilangkan bau amis dan rasa amis pada ikan setelah digoreng setelah itu diamkan selama 30 menit atau selama 60 menit setelah didiamkan bilas ikan sampai bersih ketumbar bubuk, garam kaldu bubuk, marica untuk bumbu marinasi ikan tabur rata bumbu ke seluruh bagian ikan setelah itu balurkan tepung serba guna agar ikan terasa crispy setelah digoreng goreng ikan dengan api yang sedang jangan buru-buru untuk membelikan ikan ya tunggu bagian yang digoreng kecoklatan agar ikan tidak hancur dan mudah untuk dibelikan setelah bagian kecoklatan ikan akan gampang untuk dibalikan setelah kedua sisi kecoklatan ikan sudah bisa diangkat selanjutnya untuk bahan saus wortel kita pakai hanya sepanjang 7 cm dan dipotong korik api selanjutnya cabai merah dan cabai hijau dipotong serong dan daun bawang diiris serta bawang bombay dipakai hanya setengah bulat lalu diiris dan tomat dipotong kotak dipotong sesuai selera juga boleh ya kreasi masing-masing selanjutnya bawang putih dan jahe dicincang halus bahan selanjutnya ada bawang putih yang dicincang halus jahe yang dicincang halus 1 sendok makan cabai gilin halus merica kaldu bubuk garam saus cabai saus tomat saus tiram minyak wijen dan tepung mazena diiris dan jahe yang sudah diiris dan jahe yang sudah diiris dan jahe yang sudah diiris masukkan capai giling halus masukkan wortel masukkan air kira-kira 500 ml rebus wortel hingga empuk setelah itu masukkan garam seujung sendok kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk seujung sendok masukkan 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan saus tomat berikan jeruk nipis untuk memberikan rasa asam pada saus jika tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan cuka masukkan cabai iris daun bawang iris daun bawang iris bawang-bawang iris buah-bawang yang telah diiris lalu diaduk rata jangan lupa dikasih setengah sendok makan gula dan larutan mazena di air biasa aduk rata setelah semua mendidih masukkan tomat diaduk lagi setelah semua tercampur api kompor sudah bisa dimatikan ikan sudah siap untuk disajikan semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya terima kasih selamat menikmati